Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau stasiun rehaul 2 paket yang udah aku beli Nah langsung aja ke paket yang pertama Disini aku beli dari toko putload shop Pengirimannya itu dari kota Cirebon Disini aku beli beberapa barang Aku ada beli 2 binder dengan beda ukuran Dan ada beberapa alat tulis seperti highlighter, fingertip, tip egg, maupun pulpen Nah aku mulai aja langsung review satu persatu Aku mulai dari binder B5 dulu Jadi ini itu binder not transparan ukuran B5 Aku beli yang 26 ring dan tanpa loose leaf Terus ini udah dapet 4 pembatas dengan masing-masing pembatas itu beda warnanya Tapi disini tuh kayak plastik gitu ya pembatasnya bukan yang kertas Dan aku beli di harga 27 ribu rupiah Terus ini tuh udah dapet karet penutupnya Kita pasangnya tinggal masukin aja Terus melintangin yang kayak besinya itu Nah karetnya ini itu kita pakai biar bindernya itu bisa tertutup dengan rapat Seperti ini Dan gak nganga gitu loh teman-teman Lanjut ini ada binder not transparan ukuran A5 Disini yang 20 ring dan tanpa loose leaf juga Udah dapet 4 pembatas Sama kayak yang di B5 tadi Ini tuh beda-beda warnanya dan bahannya dari plastik Terus kita juga dapet karetnya juga Cara pemasangannya juga sama kayak yang tadi Terus ini tuh aku beli di harga 21.250 rupiah Disini kita juga dapet penggaris transparan kayak gini Dimana yang di binder B5 itu kita gak dapet penggaris Tapi disini kita dapet penggaris kayak gini ya teman-teman Terus aku juga beli beberapa highlighter Pulpen dan juga tip X dan finger tip Oke ini aku ada Joico Highlighter Pastel Color HL55 Ini tuh isinya ada 12 warna Dan aku beli di harga 40.316 rupiah Nah highlighternya ini itu terdiri dari 2 tip Dan bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman Jadi ada tip yang bullet tip sama yang highlighter Nah ini untuk yang tip highlighternya itu seperti ini Terus untuk bullet tipnya itu seperti ini Jadi dia kayak spidol biasa kayak gitu ya teman-teman Nah jadi dalam satu highlighter ini tuh kita udah dapet 2 Terus ini aku coba swatch Dia juga bisa dipakai untuk lettering Kalau kita tahu caranya kita bisa dengan mudah lettering pakai highlighter ini Jadi kita sekali beli tuh udah dapet beberapa fungsi Dan warnanya itu juga cakep Ini warna-warna setelah aku swatch ya teman-teman Mungkin nanti aku akan bikin reviewnya tersendiri Lanjut aku punya finger tip Ini aku beli yang warna olive green Aku beli di harga 6.900 rupiah Nah finger tip ini itu bahannya dari kertas Panjangnya 4,5 meter dan lebarnya 2,5 cm Ini tuh gampang banget di sobeknya Karena dia berbahan dari kertas Terus pemasangannya itu kita tinggal Lekatin aja gini Karena dia tuh udah kayak ada lemnya gitu Jadi kayak langsung nempel Kita tinggal sesuaiin aja Sesuai dengan kenyamanannya kita masing-masing Nah untuk penggunaannya itu Ya kita gunain aja Biasa seperti kita mau nulis Jadi dia jadi alas dalam nulisnya itu kayak gini Selanjutnya ini ada pulpen gel sarasa clip vintage color Ini clipnya itu on ya Ini ukuran yang 0,5 mm Dan aku tuh beli di warna camel yellow Untuk tipnya seperti ini Dan ini itu tinggal kita retake tabelin aja Kayak pada umumnya Harganya 13.000 rupiah Nah ini aku swatch untuk pemakaiannya Untuk warnanya itu seperti ini ya teman-teman Jadi dia tuh enak banget digunainnya Dan warnanya juga cakep banget Terus ini ada standard Trillo dual tip marker Ini yang warna brown Dia ini dual tip Ini ada fine tip ukuran 0,2 mm Dan juga ada board tip Yang ukurannya seperti ini ya Aku kurang tau ukuran pasnya berapa Tapi yang jelas seperti itu Untuk harganya itu ada 4.752 rupiah Dan ini untuk swatchnya Dari fine tipnya sama board tipnya Ini kalian bisa lihat sendiri Perbedaannya untuk board tip sama fine tipnya Nah yang atas ini adalah untuk board tip Dan yang bawah adalah fine tipnya ya teman-teman Terus ini aku ada Joico correction fluid Ini adalah tip egg yang ujungnya metal tip Ini warnanya dikirim secara acak ya Dan harganya 3.100 rupiah Terus ini aku ada 2 highlighter Ini ada highlighter standard Let me square Dan juga ada highlighter Stettler Nah ini tuh sama-sama pink Yang satu warnanya pink pastel Dan yang satu warnanya light carmine Ini untuk yang highlighter standard Let me square Harganya 6.499 rupiah Dan ini itu warnanya pink pastel ya teman-teman Untuk tipnya itu seperti ini Terus untuk yang Stettler highlighternya Ini itu warna light carmine Ini harganya 6.100 rupiah Dan untuk tipnya itu sama Kayak tip pada umumnya Seperti ini ya teman-teman Dan masing-masing swatchnya itu Seperti ini Ini untuk yang highlighter standard Dia bisa dipakai untuk lettering Nah caranya tuh kayak gini ya teman-teman Hasilnya seperti ini Soft Dan untuk yang highlighter Stettler Dia juga bisa dipakai untuk lettering Caranya sama Kita tinggal miringin aja Terus kita gunain untuk lettering Hasilnya sama-sama soft Dan warnanya itu pinknya gak beda jauh Ini untuk standard Dan ini untuk yang Stettler Selanjutnya Ini paket yang keduanya Aku beli dari toko Bandung Gerha Lukis Pengirimannya itu dari kota Bandung Di sini aku beli set Di S Brush Pen Ini tuh satu set Harganya 300.000 rupiah Dan isinya ini itu Ada 24 warna ya teman-teman Nah ini untuk covernya itu Seperti ini Di sini ada deskripsi warnanya Tapi untuk warnanya ini tuh Kode angka gitu Ini untuk warna-warna Dari satu setnya itu Seperti ini Nah ini tuh gak ada Nama warnanya Nama warnanya itu Dengan kode-kode aja ya Teman-teman Nah ini untuk tampilan Dari brush pennya Jadi dia ini Termasuk brush pen yang panjang Dia punya dual tip Yang ini adalah Untuk tip brushnya Jadi bentuknya tuh Seperti ini Dia lancip kayak gitu Dan tip yang satunya lagi Itu adalah tip marker Nah ini kayak gini ya Untuk tipnya Nah ini ada gambarnya juga Untuk tip marker Sama tip brush Terus juga ada Kode dari warnanya Itu kayak gini Terus ini aku coba Untuk nulis letteringnya Jadi dia tuh Enak banget Dipakai buat nulisnya Jadi untuk buat Up stroke itu Sangat jelas banget Dan untuk down stroke nya Juga jauh lebih mudah Tentunya Terus ini Untuk hasilnya Kayak gini ya Teman-teman Dan ini Untuk hasil Dari semua Swatch warnanya Jadi ini aku Langsung ke hasilnya aja Supaya videonya itu Gak kepanjangan Jadi udah gitu aja Dulu Video dari aku kali ini Semoga ada manfaatnya Untuk kalian yang nonton Barangkali ada yang Lagi butuh juga Kalau kalian suka Boleh tinggalkan like nya Comment dan subscribe Biar tidak ketinggalan Info update dari aku ya See you in the next video Bye bye Bye